Sementara itu, pemerintah KPK menargetkan indeks persepsi korupsi. IPK Indonesia bakal melonjak di angka 50 atau 60 pada tahun 2045. Hal itu diakini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saud Situ Morang. Meskipun skor IPK Indonesia pada 2018 hanya naik 1 poin menjadi 38. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saud Situ Morang menegaskan pedang pemberantasan korupsi berada di tangan Presiden Jokowi Dodo. Menurut Saud, Jokowi sebagai kepala negara merupakan pemimpin dari upaya pemberantasan korupsi. Jika memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki perilaku, Saud meyakini indeks persepsi korupsi Indonesia bakal melonjak di angka 50 atau 60 pada 2045.